Yuk kita ngobras, ngobrol santai bareng SobatLem Halo Nih Om Halo 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 FB Ini kita kebetulan lagi, ini bakal jadi pertama nih buat ngobras ya Jadi ceritanya gue lagi ingin bikin rubrik baru buat channel gue Yang gue beri nama Ngobras, jadi ngobrol bareng SobatLem nih Wah mantap ini, program baru ini ya Apa? Program baru ini ya Ya program baru ini pertama nih Om Jadi ini ngobras kali ini gue bakal bikin tema tentang ini ya Jadi gue bakal bilang seminggu tanpa durangu ceritanya Boleh, boleh, boleh Sebelum kita mulai masuk ke menuju pembicaraan utama Gue pengen ya sedinanya perkenalan dulu lah ya buat para viewers gue Ini Om nih sebenernya IGNnya apa ya dulu pas di durangu sama domisilinya mana nih? Kalau saya sebenernya IGNnya Griffin Boboca Cuma ini karena lagi di temetnya istri Jadi saya perkenalannya mungkin pakai IGNnya Christine ini aja ya Istri aja ya kayaknya ya Boleh, boleh, boleh Ya jadi IGNnya Christine Frekuensinya 0191 Oh berarti ini domisilinya gimana om? Domisilinya di Manado Oh di Manado ya? Wah Iya Jadi buat para sobat mungkin yang ada di Manado bisa mampir ya Barangkali bisa mampir Boleh, boleh Boleh silahkan Oke mantap, mantap, mantap Jadi ini menarik ya Jadi istri sama Om main juga ya ceritanya? Iya, main, main bareng Wah, itu kalau boleh tahu udah dari kapan nih mainnya? Kalian berdua Itu sebenernya istri yang duluan main ya Dia kalau gak salah Dipengaruhin ya? Dipengaruhin ya Ya ada sedikit-sedikit juga Diracun sama dia Terus jadi gimana ini? Dari kapan itu? Awalnya kalau saya sendiri mainnya mulai Juli tahun lalu 2018 ya Dari dua Oh Kalau istri ya? Istri lebih cepat seminggu Oh Oke, oke, oke Kalau dulu kalau boleh tahu Kalau Om kan dari istri ini ya Kalau istri itu dulu tahu game Durango ini dari mana Om? Sebenernya sih saya yang duluan tahu Saya itu di Artinya dikenalin game ini sama IGN-nya Sandhaven Dari klan dewasa dia Oh, oke Itu orang menadu juga? Orang menadu juga Kebetulan Jadi sebelum Jadi saya kenalnya dia itu Waktu kita masih main bareng itu di Fanglory ya Ah, Fanglory Moba ya? Ya, iya Amoba Dulu saya sama Sandhaven itu Sering mabar sih Dia sering mampir ke rumah sini kan Terus dia kenalin ini Sebenernya udah dari 2016 apa 2017 Dia kenalin game ke saya Cuman waktu itu saya masih fokus di Fanglory Jadi emang Nggak main lain dulu gitu Sebenernya kalau 2018 mirip-mirip gue Gue juga Gue juga nggak main dari CBT sih Gue tuh waktu itu main itu Ya Seinget gue sih ini dua puasa Dua puasa gue bersama Durango gitu Soalnya gue itu inget banget dulu tuh Ngalosaurus itu lagi buka bareng sama temen-temen Jadi gue asik sendiri sama temen Sama Durango Yang lain tuh gue cuekin gitu Lagi apain sih main apa gitu Terus gue bilang lagi ngaloh nih Susah nih Waktu itu gue lagi level 58 gitu ya Yang level 55 udah bisa ngaloh seharus tuh Yang buat misi itu Nah gue tuh kalah terus nunggu opa-opa Iya Saya juga waktu mulai itu ya Pas event aloh itu Terus gue pengen tanya nih Ini kan udah beberapa hari ya Nggak ada main Durango Karena udah tutup ya game-nya ya Nah sekarang Yang paling ngenin itu Apa sih dari Durango? Kalau mau ngenin mungkin Kalau yang dulu ya Waktu jaman di Savage ya War-nya itu Yang waktu nyari OP merah Atau waktu mungkin Kalau dulu mungkin Belum ada Belum ada temet ya Jadi Jadi Di pulau itu Berasa Rame gitu loh Karena Domnya member itu kan masih di Di sekitaran Ece kan Biasanya kan Sekitaran wilayah clan Itu aja sih Kalau patch barunya sih Paling Kangannya apa ya T-rex mungkin Karena rame-rame T-rex rame-rame Ngebrol Ngebrol mungkin Ngebrol Ya Ngebrol bisa juga Ini yang paling gak Paling gak ngurangin Kita pernah ketemu Kita pernah ketemu bareng Tapi akhirnya nyerah Waktu itu Oh Yang Karena diroyok Waktu itu Bukan Oh enggak Gini Gini Karena waktu itu Waktu itu Saya udah dapet Ininya Udah dapet titelnya Oh Udah dapet titelnya Jadi Sekalian ngirit Ngirit food sih om Makanya relock Iya Iya Kan lumayan Maafnya gak ilang kan Kalau kita relockan itu Kalau relock enggak sih Kalau mati Baru kita makan lagi Saya pikir juga Sekalian waktu itu Kalau gak salah FV itu bareng sama Si Yuki ya Sama satu lagi Kita bertiga Satu grup Waktu itu Saya gak tau yang ketiganya Yang jelas Saya lihat juga ada Yuki Jadi saya pikir mungkin ya Gak apa-apa lah Kasih Yuki aja lah Iya Iya sih Oke Gini Ini kan Sekarang game ini Udah tutup ya Udah jalan mungkin Hampir mau seminggu nih ya Ya Misal dikasih satu hari lagi nih Buat main Apa yang bakal dilakuin Sama Om Christine ya Kita panggilnya Om Christine ya Karena Saya respect Ya boleh Saya mewakili Saya respect privasi lah Istilahnya gak usah pakai nama Asli lah Ya oke Oke boleh Jadi kalau Dikasih satu hari Mungkin Mungkin brawl kali ya Sama T-Rex Ngebrol sama T-Rex ya Mau ngawal ngebrol sama T-Rex ya Iya Kurang puas atau gimana Kalo ini Gimana ya Mungkin Sebenernya Ini saya sendiri sama istri itu Sempat vakum Sempat vakum kita Hampir dua bulan vakumnya Karena waktu itu kita nungguin 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 savefax sebenernya Ya sama lah Kayak all player lah Pasti nunggunya savefax kan Savefax waktu itu kan ditutup lama Nah jadi kita berharap Savefaxnya segera dibuka Tapi pas itu Kalo gak salah ada update Pulau Lava Kita main lagi Sampai akhirnya Dapet kabar itu Durang mau tutup itu Sedih ya Om ya Sedih sih Sedih Benar sedih Oke Ini kan Gua kan sempet muter-muter nih ya Ke tem ya Yang gua paling Gua paling Eye catching banget Itu tuh ada namanya Super Zoo tuh Jadi dimana Semua Hewan ini ya Semua hewan yang bisa di tem Itu tuh ada Semua disitu Sebenernya tuh inspirasinya Dari mana sih Sama keinginan siapa nih Kebetulan Kalo Ini sebenernya Kalo Zoo nya itu Sebenernya Pribadi dari istri Oh dari istri ya Ya Dia yang Dia yang pengen Dia yang pengen Jadi sebelum 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 ini dimulai Sebelum Itu Temennya dimulai Itu dibuild Itu Cuma dua bulanan loh itu Sekitar 70-80 hari loh itu Temenya itu dibangun Jadi Dia mikirnya Pengen punya semua pet Waktu itu ya Belum kepikiran buat Zoo Dulu waktu itu Cuma pengen Cuma pengen semua pet Nah yaudah Saya bantu lah Saya bantu Build temennya lah Kalo temen saya sendiri Soalnya rusak om Gak ada Gak ada bangunan Gak ada bangunan sama sekali Oke 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 Terus Jadi inspirasi Jadi inspirasinya dari istri sih Dia yang pengen Dia yang pengen Yaudah saya bilang Saya bantu lah Saya bantu Sambil pelan-pelan Kita kumpulin pet yang Dari shop Dan pada satu titik Itu shopnya ditutup Itu panik ya Ya Kita gak bisa beli pet lagi Jadi Sebagian itu Kita hantingnya di luar ya Kebetulan ada temen yang bantuin Bantuin nyari Dia sering Ini sih Sering Apa namanya Pasang iklan di FB gitu ya Termasuk Termasuk kemarin Belinya di gua ya om ya Ya Salah satunya Oke oke Terima kasih ya Sebelumnya Iya Sama-sama Kebetulan juga Saling membantu Iya Permintaan Permintaan istri itu Harus segera Dilakukan ya om ya Pelajaran utama itu Wajib Itu Wajib Oke oke Nah Ini nih Gini ya om Ini kan kebetulan istri juga main nih Ya kan Omnya juga main Sekarang resepnya nih Biar akur Pas main bareng nih Apa seklan Atau Kan ini Dua-duanya suka gelut ternyata Suka savage Resepnya apa nih Biar akur nih Dua-duanya Kalau Kalau savex Istri gak terlalu suka Biasanya kalau ke savex itu Kalau Paling saya yang sering mainin charge Kalau emang mau ada war Gitu ya Kalau savex Kalau ininya sih Kalau buat Barengnya sih Paling hunting doang Sama Mungkin kalau Kayak dulu kan Kita di Hunting kulit Mungkin cuma di beraci Di savex ya Dulu ya Seklan juga Seklan juga Seklan juga ya Biar jadi Gak Gak merah ya Kalau ketemu di savex ya Iya Tadinya Tadinya juga Gak Gak pingin buat Clean sebenernya Tadinya Soalnya beberapa kali kan juga Saya kan juga sama istri kan Pernah join di sealax Waktu itu Orang sealax juga Dulu Dulu Join sealax itu Waktu dipegang Sama si hilan Oh Oke Jadi sealax yang generasi Kedua ya Ya Yang keduanya Situ juga Jadi ketemu hilan Jadi ketemu juga ya Player-player Player-player bisa dibilang Mungkin udah Pro ya Yang di bagian ini Di bagian mungkin war Jadi banyak-banyak belajar juga sih Dari teman-teman di sealax Oke Ini Selama main ya Selama Satu tahun ya Itu gak ya 2018 ya Ada pengalaman Kenapa Satu tahun Satu tahun Oke Ada pengalaman Kayak lucu Adron nyebelin gak sih Sebenernya Kalau lucu Satu nyebelin Sebenernya banyak Yang paling Yang paling Mungkin kalau dulu Waktu ada savefake dulu Mungkin waktu Waktu Mungkinin orang ya Kita Sisain hituner kali ya Waktu hituner bareng-bareng Oh Oke Biasanya Ada aja yang mati kan Kena swing itu Kena weapon yang dua hand itu Biasanya ada yang Ada aja yang mati itu 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 lucunya sih itu Itu lucunya Jadi kalau ini Sama mungkin Warnya dulu ya Sambil bacot Kali ya Jadi Kadang lucu Bacot-bacotannya Bacot-bacotannya Iya Bacot itu sebagian dari damage Lucu aja kadang Baca-baca itu Bacotnya itu Mereka itu Gitu Sama Sama kalau yang Ngeselin Kalau yang ngeselin Kalau dulu mungkin Waktu Han beraci ya Waktu Han beraci Pas kita nge-lag gitu Rollnya bisa miss itu Terus tiba-tiba Ada player lain Ya kan Nah Jadi ada player lain Kita mungkin pas Pas nge-lag Jadi darah mungkin Kena Sudah kena Sama beraci kan Darahnya tinggal sedikit Terus di Di PVP Apa Di Sefec dulu kan Bisa PVP kan Nah Waktu kita Darah tinggal setengah Kadang itu kita Di Diserang sama Di attack sama player lain Jadi Kulitnya kadang Jatuh semua Oh Ya Begal-begalan ya Ya Begal gitu lah Benar kan itu Apa namanya Kalau di Sefec dulu kan Barangnya unstable semua Kalau gak salah ya Benar-benar Harus dikirim Via WAP Ya Jadi kalau Sebelum sempat dikirim Kadang dapet Ya dapet kulit-kulit Yang lumayan bagus ya Mau gak mau Ya harus direlain lah Kalau udah Dibegal Kalau dua dulu Habis Habis hunting Selalu masuk petong Jadi Walaupun kebegal Yang Yang jatuh Yang jelek Gitu Ya kan Kadang gitu kan Cuman kan terkadang kita Lupa ya Pastilah ada Pasti ada sesekali lah Sesekali lah Pasti kita baru Baru habis jaga Tiba-tiba ada player lain Ya Gitu lah Oke Ada aja yang nagal gitu Oke Wah ini udah Lumayan Lumayan panjang lebar ya Kita ngobrolnya Oke Gue mau tanya nih sekarang Kira-kira Buat teman-teman Seperjuangan dulu Sama Mama Indurango Ada Ini gak Kira-kira ada Pesen-pesen gak sih Buat teman-teman Atau Kira-kira Buat para gamer Di luar sana Yang bener-bener Meaningful lah Buat mereka Pesen-pesen apa ya Dari seorang IGN Christine Di Durango Ini buat mereka Pesen-pesen apa ya Paling Kalau Ini Kita ngobrolnya Di Durango dulu ya Mungkin kalau di Durango itu Kurangin baper lah Kurangin baper Ini kan karena Durango udah tutup nih Om Ya Berarti Berarti buat teman-teman yang Mantan Durango ya Kurangin baper ya Kurangin baper Kurangin baper Jadi Maksudnya jadi player Jangan terlalu lemah Gitu loh Jadi Kadang-kadang yang bikin Ini kan Mereka baperan kan Kadang-kadang ada Ada juga player yang baperan Gitu Jadi misalnya kayak Ya mungkin Diservex dulu ya Ya termasuk Saya sendiri sih juga Sebenernya ya Kadang baper sih Tapi Mau gimana lagi Udah kayak gitu Sistem gelutnya Ya Mau gak mau kan Gitu Lalu ada lagi gak Ada lagi Apa lagi ya Kayaknya itu aja sih Kalau untuk di Durango sih Ya jangan ini lah Jangan Jangan kebanyakan baper lah Dikit-dikit baper Dikit-dikit drama Jadi kuncinya Jangan baper Terus Jangan akhirnya jadi drama Ya bener gak Iya Gitu Baper Terus akhirnya jadi drama Kan Jadi Game-nya di enjoy aja Gitu Dinikmatin aja Game-nya Oke Kalau gitu Kita udah mulai Sampai penghujung Ini nih Sekarang penghujung Ya obrolan-obrolan Santai kita ya Oke Sebelumnya Sebelum gue tutup Gue pengen nanya Kira-kira ada harapan gak Kira-kira buat Entah Entah buat Durango Durango lagi Atau mungkin Harapan Mungkin buat gue ya Om Atau channel gue Gini Atau apalah Buat harapan diri sendiri Yang bisa Membangun lah Istilahnya Apa mungkin nanti Ada Kan kalau Kalau gue sih Kalau gue Pribadi sih Gue pengen Ada Durango Version 2 Ya istilahnya Misal Kalau dari Om Christine Gak apa-apa ya Gue bilang Om Christine Ya Gak apa-apa Ada harapan apa gak Kalau harapan kita sih Mungkin Sama ya Sebagai Sama Player Durango Mungkin ya Semoga Walaupun gak ada mungkin Durango 2 Paling gak servernya Dibuka lagi lah Walaupun Walaupun update-nya Mungkin lambat Atau mungkin Perkembangan gamenya Kurang Kurang Cepat Tapi paling gak Kalau servernya Bisa dibuka lagi Kan Masih enak tuh Jadi kita masih bisa Mabar lagi Bisa ketemuan lagi Di Durango mungkin Atau mungkin Bisa kita hunting Lagi bareng Syukur-syukur Kalau ada Durango 2 Ya Iya Syukur ya Iya Itu sih Gue sih Selalu support sih Om Durango Gue beberapa bulan ini Gue pakai paket Yang expert itu Om Advanced expert itu Karena Iya saya liat Saya nonton juga itu Karena emang Emang apa ya Menurut Menurut gue itu Itu tuh sesuatu manfaat Yang banget ya Terus ya Yaudah lah Gak terlalu mahal kan Ya gue support Karena emang Bener-bener manfaat banget Buat jagal Buat hunting Itu 100% Ya kan kalau di Durango Tau sendiri lah Yom ya 99% itu Bisa jadi Big mistake ya Istilahnya Ya betul-betul 99% itu bisa jadi gagal 1% itu berpengaruh 1% Iya 1% itu berpengaruh Iya Makanya harus ada 100% Nah itu Adanya paket itu tuh Gue Ya menurut gue Itu suatu Harusnya dari dulu lah Ngeluarnya Jadi Gue setidaknya bisa support lah Sedikit-sedikit buat server Soalnya banyak juga yang bilang Oh ini gara-gara gak banyak top up nih Ya mungkin itu juga salah satu penyebab sih sebenernya Oke Oke kalau gitu om Terima kasih atas waktunya Bahan share-share tentang game Durango nya Terima kasih Sebelum Ntar Sebelum ditutup Bisa saya mungkin mau ngucapin terima kasih dulu ya Soalnya ada titipan dari istri ini Oh boleh-boleh-boleh silahkan-silahkan Jadi Ini dari Istri saya sendiri ya Dari Christine ya Itu Ngucapin terima kasih buat Semua yang udah Pernah bantu dia Di in-game Ya Termasuk Kikiannya Seneven Griffin Boboca Rasa Sakit Cibi Rex Akira Cleora Assel Tukang Kipsum Elen Bodas Bodas kolok Kayaknya itu Iya Kayaknya itu sih Sama satu lagi Ada saya lupa itu Bentar-bentar Ah Dual Sealing Dual Sealing Itu Dia terakhir itu sebelum server tutup Itu Dia ngasih saya Empat Empat buah metal Aksesoris Nah itu waktu itu Waktu itu si istri saya Mau bikin armor Buat dibagiin ke player lain Sebenernya Kebetulan udah pas Habis Habis semua Ininya Udah habis semua Bahannya Kebetulan sih Yang Egen Dual Sealing ini Bisa bantu Pas dia ada Sampat juga sih Itu sempat Bikin dua Dia sempat bikin dua Katanya terus dikasih ke Lupa Dikasih ke siapa Playernya itu Lupa Tapi yang jelas itu Terima kasih banget katanya Bisa Bisa membantu Itu aja sih om Itu aja sih Ucapan terima kasihnya Katanya buat Player-player yang udah Temen-temen yang udah Bantu dia selama di game Oh buat temen-temen Yang tadi disebut namanya Mungkin yang lihat Video ini Bisa komen di bawah ya Kali aja Ada ucapan terima kasih balik ya Ya Itu aja sih Titipan dari istri Oke siap om Oke siap 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 Terima kasih om Udah Ngobras bareng gue Ya semoga Kesan-pesannya Tentang game Durango ini Bisa tersampaikan ya Buat temen-temen juga Dan Semoga Kita cepat move on Cepat cari game yang baru Dan Bisa jadi Nanti mungkin kita bisa bertemu ya Di game Selanjutnya ya om ya Amin Sama-sama Oke terima kasih Kalau gitu om Temen-temen yang suka Ngobras ini ya Jangan lupa Untuk like Lalu subscribe channel gue Biar ada ngobras-ngobras Selanjutnya ya Lalu gue minta Kalian untuk Comment nih Pendapat kalian Apa sih Untuk episode pertama Dari Ngobras ini Kalau gitu Terima kasih Dan See you Di Ngobras selanjutnya Bye Bye